Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle True Defense versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay, dan buat kalian yang baru banget datang, jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat mimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuihlah, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang berjalan menuju ke arah pasar pil bersama dengan Li Shaolong. Ini adalah pasar pil yang terkenal di seluruh benua dan memiliki volume transaksi harian yang sangat tinggi. Akhirnya mereka pun segera memasuki lantai pertama di sebuah aula. Aula ini penuh sesak dengan orang ramai namun tidak berisik. Pemilik toko dan pelanggan sedang tawar-menawar dengan sangat tenang dalam kesibukan. Li Shaolong pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa lantai 1 sampai lantai 5 untuk menjual beli pil. Ada banyak pil yang bertingkat dari rendah hingga ke yang tertinggi. Pil paling tinggi yang dijual di sini adalah pil peringkat kelima. Sementara itu jika Xiaoyan ingin mencari bahan obat maka itu ada di lantai 6. Ada semua jenis bahan obat dari tingkat rendah hingga ke tingkat tinggi. Selain itu ada juga banyak variasi dan juga berbagai inti sihir dan kuali obat. Xiaoyan pun mengangguk sambil berjalan hingga akhirnya mereka pun saling berbelanja satu per satu. Setelah mereka berbelanja mereka pun segera naik ke lantai 4 dan sampai di sebuah toko. Pemilik toko ini adalah seorang pria botak dan pendek. Ketika ia melihat Li Shaolong ia pun buru-buru berdiri dan mengampirinya. Ia segera bertanya mengapa Tuan Li Shaolong ada di sini secara pribadi. Apakah ada sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuan Li Shaolong? Li Shaolong pun tersenyum sebelum akhirnya mengangguk dan berkata bahwa ia membawa seorang teman ke sini hari ini. Ia pun segera menunjuk Xiaoyan yang ada di belakangnya. Li Shaolong pun lanjut menjelaskan bahwa teman ini adalah seorang alkemis dan ia sangat ingin tahu tentang pasar obat mujarab. Setelah itu Li Shaolong pun segera memperkenalkan pemilik toko kepada Xiaoyan. Pemilik toko pun segera memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Tu Yodan. Menanggapi hal itu Xiaoyan juga segera mengepalkan tinjunya. Pada saat ini Xiaoyan telah mendaftarkan nama Yan Xiao di kantor pendaftaran ujian balai pil. Selain itu ini adalah area dari balai pil olah karena itu Xiaoyan harus mencari nama lain. Akhirnya Xiaoyan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaosuang. Menanggapi hal itu pemilik toko pun segera menyapa Xiaoyan dengan antusias. Ia pun segera mengantar Li Shaolong dan Xiaoyan untuk duduk dan berbincang-bincang. Tak lama setelah itu si bos pun segera bertanya kepada Xiaoyan bahwa ia ingin tahu apa yang ingin ditanyakan oleh kedua tuan muda ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan ingin mengetahui situasi tentang semua pil atau obat-obatan untuk memulihkan doki dan penyembuhan darurat. Selain itu Xiaoyan ingin mengetahui pil ini dari atas peringkat 2 hingga ke peringkat 5. Menanggapi hal tersebut si bos pun segera berdiri pergi kerak dan mengeluarkan beberapa pil. Ia pun segera kembali ke tempat Xiaoyan dan Li Shaolong yang sedang duduk. Ia pun segera menyodorkan pil tersebut dan berkata bahwa di pasaran saat ini hanya ada jenis ini yang berada di atas kelas 2 dan di bawah kelas 5. Ia meletakkan pil di tangan kirinya dan mengambil 2 di antaranya. Ia berkata bahwa yang satu ini adalah untuk penyembuhan darurat. Sementara yang satunya lagi adalah pil pengembalian darah 3 baris. Mereka masing-masing kelas 2 dan kelas 3 dan harganya di kisaran 1 hingga 5 koin pola naga. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya bertanya apakah ada pil yang bisa mengembalikan doki penuh secara sekejap. Menanggapi hal tersebut si bos pun segera berkata bahwa ia juga belum pernah mendengar tentang pil pemulihan 1 kali dalam sekejap. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun lanjut bertanya jika ada pil atau ramuan yang dapat langsung mengembalikan doki secara penuh. Maka berapa harga dari pil tersebut? Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan si bos pun hanya mampu menggelengkan kelapanya. Xiaoyan pun lanjut bertanya bahwa ia hanya bertanya jika ada maka berapa nilainya. Si bos pun segera mengerti sebelum akhirnya berkata bahwa ini akan sangat sulit untuk dikatakan. Jika ada pil seperti itu pasti nilainya akan tinggi. Harganya benar-benar akan sangat tinggi. Karena harganya yang tinggi ini sepertinya kebanyakan orang tidak akan mampu membelinya. Jika ingin menanyakan barang yang mahal seperti ini maka Li Shaolong adalah orang yang lebih akrab dengan hal-hal seperti itu. Si bos pun segera menoleh ke arah Li Shaolong dan bertanya menurut Li Shaolong berapakah nilainya. Menanggapi hal tersebut Li Shaolong pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan si bos. Li Shaolong pun berpikir pada dirinya sendiri tampaknya seperti yang diharapkan oleh pemimpin. Xiaoyan ini sepertinya benar-benar mendapatkan resep dari kaisar iblis Suantian. Pada saat ini aliansi perdagangan sangat peduli tentang Xiaoyan yang mengirimkan token iblis darah. Sebagai satu-satunya orang yang memasuki reruntuhan kuno dan dapat mengirim token iblis darah ke klan iblis darah. Tidak ada yang akan percaya bahwa Xiaoyan belum pernah melihat kaisar Suantian. Tentu saja yang paling didambahkan oleh aliansi bisnis ini adalah resep dari kaisar iblis Suantian. Hal itu dikarenakan menurut legenda dan catatan kaisar iblis Suantian sendiri adalah salah satu alchemistop yang berada di daratan saat itu. Oleh karena itu aliansi bisnis benar-benar sangat menginginkan untuk mendapatkan resep tersebut. Akhirnya Li Shaolong pun segera menstabilkan pikirannya. Ia pun segera berkata bahwa itu tergantung pada berapa banyak bintang yang dapat dipulihkan Dodi hingga penuh. Jika bintang dua sepertinya ia merasa itu akan sekitar 100 koin pola naga. Xiaoyan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya bertanya bagaimana jika bintang tiga atau bintang empat. Pada saat ini resep ramuan yang didapatkan oleh Xiaoyan hingga ke tingkat empat. Oleh karena itu Xiaoyan juga sangat ingin tahu berapa harga dari bintang tiga dan empat. Sementara itu di sisi lain Li Shaolong pun seketika terjekut. Ia tidak menyembunyikan kegembiraannya ketika ia bertanya apakah ada bintang lima. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiaoyan pun segera menggelengkan kelapanya pada saat ini. Melihat Xiaoyan yang menggelengkan kelapanya Li Shaolong pun tidak merasa sedih. Selain itu dengan Xiaoyan menggelengkan kelapanya hal itu membuktikan bahwa Xiaoyan memang benar-benar memiliki resep obat tersebut. Li Shaolong pun segera menghela nafas sebelum akhirnya lanjut memberikan perkiraan kasar mengenai harga dari pil obat tersebut. Li Shaolong pun segera menjelaskan bahwa ia mengira bahwa pil obat bintang tiga sekitar 300 koin pola naga. Sementara bintang empat seharusnya yang paling laris dan biayanya mungkin juga sangat tinggi. Setidaknya itu seharga 2000 koin pola naga yang merupakan perkiraan konservatif. Si Boss Tu pun segera mengangguk menyatakan persetujuannya dengan penilaian dari Li Shaolong. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan merasa sedikit bingung dan segera berbicara. Xiaoyan pun segera bertanya jika bintang empat sangat mahal mengapa permintaannya paling besar. Si Boss pun segera menghela nafas dan berkata apalah arti sebuah uang jika dibandingkan dengan hidup mereka. Mendengar hal itu Xiaoyan bahkan lebih bingung sebelum akhirnya bertanya dengan agak curiga. Xiaoyan pun segera bertanya apa hubungannya ini dengan kehidupan dodi bintang empat. Mendengar pertanyaan Xiaoyan tersebut Li Shaolong pun menggelengkan kelapanya dan tersenyum kecut. Melihat ekspresi Li Shaolong Xiaoyan juga merasa sangat malu dan menggaruk kelapanya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia baru satu tahun di sini dan masih banyak hal yang belum jelas. Mendengar perkataan Xiaoyan Boss Tu pun seketika memandang ke arah Xiaoyan dengan terjekut. Ia segera berkata baru satu tahun sejak Xiaoyan berada di sini namun Xiaoyan telah mencapai dodi bintang tiga. Li Shaolong pun segera berkata agar Boss Tu tidak perlu kaget. Tuan Suang memang memiliki beberapa petualangan dan kemampuan yang hebat. Setelah itu ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia akan mengirimi Xiaoyan informasi. Xiaoyan akan tahu mengapa bintang empat adalah yang paling mahal dan permintaannya paling besar. Setelah berbicara seberkas cahaya segera memasuki kelapa Xiaoyan dan banyak informasi secara bertahap terungkap di dalam pikiran Xiaoyan. Di benua dodi dari dodi bintang satu hingga dodi bintang empat. Pada tahap itu pada dasarnya tidak ada resiko yang sangat besar. Namun sangat sulit untuk naik ke dodi bintang empat menjadi bintang lima. Hal itu dikarenakan kesengsaraan kaisar bintang lima dapat dikatakan sebagai mimpi buruk semua dodi bintang empat. Petir kelima dari kesengsaraan kaisar bintang lima memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada kekuatan fisik. Bahkan klan monster yang dikenal dengan kekuatan fisik mereka benar-benar tidak tahan. Akhirnya petir tersebut pun mengakibatkan tubuh dodi bintang empat hancur menjadi abu. Hal inilah yang telah menyebabkan banyak orang di daratan berhenti berlatih di tahap akhir bintang empat atau di tahap puncak. Mereka pun mati-matian untuk menghasilkan uang. Mati-matian menggunakan tubuh mereka untuk bertarung langsung melawan monster untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka. Mereka benar-benar mati-matian untuk menemukan keberuntungan agar selamat dari malapetaka maut. Namun kenyataannya benar-benar kejam karena sebagian besar dodi bintang empat jatuh di bawah guntur kelima dari kesengsaraan kaisar bintang lima. Xiaoyan yang menyerap informasi itu pun seketika berkeringat tanpa sadar. Xiaoyan menyadari bahwa benua dodi ini benar-benar kejam. Tidak heran bintang empat itu begitu mahal dan permintaannya paling besar. Pil ini bisa mengisi doki dalam sekejap dan itu memungkinkan bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Xiaoyan pun akhirnya membuka matanya dan Li Shaolong segera bertanya apakah Xiaoyan telah mengerti. Xiaoyan pun segera menganggup dan bertanya apakah tidak ada ramuan yang bisa melarutkannya. Pada saat ini Xiaoyan memikirkan resep yang menyatakan bahwa itu dapat sangat melemahkan kekuatan petir kelima dari kesengsaraan kaisar bintang lima. Meskipun kekuatan guntur kelima ini benar-benar sangat kuat namun mungkin itu akan mampu mengurangi kekuatannya. Sementara itu di sisi lain menanggapi pertanyaan Xiaoyan, Li Shaolong pun menggelengkan kelapanya. Ia pun segera berkata bahwa hal yang seperti itu sama sekali tidak ada. Jika memang benar-benar ada maka itu tidak akan disebut malah petaka kematian. Mendengar pertanyaan Li Shaolong Xiaoyan pun segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan bertanya bagaimana Li Shaolong bisa bertahan dari guntur tersebut. Li Shaolong pun segera tertawa dan berkata bahwa ini semua berkat dukungan aliansi bisnis dan pemimpinnya. Pada saat itu ia mendapatkan baju besi berkualitas tinggi. Tanpa aliansi bisnis ia tidak akan pernah bisa bertahan. Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyan pun menghela nafas dengan santai. Xiaoyan pun berkata alangkah baiknya jika ada pil yang dapat melemahkan kekuatannya. Selain itu jika pil tersebut memang ada perkiraan berapakah harga dari pil tersebut. Mendengar pertanyaan Xiaoyan Li Shaolong pun menggelengkan kelapanya dan berkata jika itu benar-benar ada maka nilainya tidak akan rendah. Hal itu dikarenakan sepertinya bahan-bahan obat untuk memurnikannya benar-benar sangat langka. Oleh karena itu sepertinya juga tidak akan mungkin untuk memurnikannya dalam jumlah besar. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun akhirnya mengangguk dan berhenti berbicara. Awalnya Xiaoyan berencana untuk terus menanyakan informasi lain kepada bostu. Tetapi menyadari bahwa jika Xiaoyan terus bertanya Xiaoyan mungkin akan lebih mengekspos dirinya. Tak lama setelah itu Li Shaolong pun segera berdiri dan mulai berbicara kepada bostu. Ia segera berkata bahwa temannya masih ingin membeli beberapa bahan obat. Oleh karena itu mereka tidak akan mengganggu lebih jauh dan terima kasih banyak kata semua informasinya. Menanggapi hal tersebut bostu pun segera berkata bahwa Tuan Li Shaolong benar-benar terlalu sopan. Teman ini boleh datang kapan saja jika memang ia perlu mengetahui sesuatu. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun tersenyum. Sementara itu Li Shaolong segera berkata kepada bostu. Ia meminta bostu untuk tidak memberitahu siapapun tentang kedatangan mereka hari ini. Selain itu jangan sebarkan isi pembicaraan mereka yang sebelumnya. Bostu pun tersenyum dan mengangguk menyatakan persetujuannya. Ketika Li Shaolong hendak pergi dan mengajak Xiaoyan, Xiaoyan pun masih berdiam diri. Melihat hal ini Li Shaolong pun segera bertanya apakah ada lagi yang Xiaoyan perlukan. Xiaoyan pun segera mengeluarkan beberapa pil abadi dan berkata bahwa Xiaoyan tidak memiliki banyak uang. Selain itu Xiaoyan tidak tahu harga bahan obat yang ingin Xiaoyan beli. Pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil abadi dan inti sihir bintang 1 dan binatang ajaib bintang 4 yang sebelumnya Xiaoyan sempurnakan. Xiaoyan pun segera bertanya berapa banyak ini bisa ditukar. Bostu pun melihat tumpukan serba-serbi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan dan melirik ke arah Li Shaolong. Li Shaolong pun memerintahkan Bostu untuk menghitungnya dengan cepat. Bostu pun segera menyimpan semua satu persatu dan mengeluarkan 10.000 koin emas dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum penuh terima kasih kepada Bostu setelah menerima 10.000 koin emas. Setelah itu akhirnya Li Shaolong dan Xiaoyan pun meninggalkan toko pil dasang dan naik ke atas. Tak lama mereka pun sampai dan Li Shaolong segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka harus pergi ke toko bahan obat Shangmeng. Variasinya sangat banyak dan cukup untuk Xiaoyan selain itu ada beberapa diskon di sini. Akhirnya mereka pun segera masuk ke toko bahan obat Shangmeng yang berada di lantai 8. Ketika mereka masuk pelayan departemen bahan obat pun segera keluar dan menyambut Li Shaolong. Sama seperti itu Yodan ia pun segera bertanya mengapa Tuan Li Shaolong datang sendiri. Li Shaolong pun tersenyum dan berkata bahwa ingin membeli beberapa bahan obat. Ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya apa yang Xiaoyan butuhkan. Beritahu daftar bahan obatnya kepada bos ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia ingin bertanya apakah bahan obat ini dijual di tokonya. Selain itu berapakah harga dari bahan obat ini. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengucapkan semua bahan obat yang Xiaoyan perlukan. Bos yang bermargaku ini segera mendengarkan sambil menghafal. Setelah itu ia pun segera berkata bahwa ini semua adalah bahan obat tingkat rendah dan mereka memiliki semuanya. Sementara itu untuk harganya berkisar hingga 7 koin pola naga. Ia ingin bertanya berapa banyakkah yang ingin Tuan Muda butuhkan. Mendengar kata-kata dari bosku ini Xiaoyan pun seketika terjekut. Xiaoyan tidak menyangka bahwa bahan obat yang dibutuhkan untuk ramuan Yiwen Qinglin dan pilki darah ini benar-benar sangat murah. Xiaoyan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa ia hanya memiliki kurang dari 110 koin emas. Bersamaan dengan itu Li Shaolong pun segera menyelap pembicaraan Xiaoyan. Ia pun berkata jika Xiaoyan menggunakan koin emas maka ia akan dapat dibebaskan dari pajak. Oleh karena itu Xiaoyan akan dapat menghemat 10%. Pada saat ini Xiaoyan baru saja membeli 65 set ramuan Yiwen Qinglin dan 140 set pilki darah. Sementara itu Xiaoyan masih harus membayar lubang cacin dan tinggal di hotel dengan sedikit sisa uang kembalian. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya mereka pun segera pergi dari toko tersebut. Di tengah perjalanan Li Shaolong pun segera bertanya apakah Tuan Xiaoyan memiliki tempat tinggal. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiaoyan pun hanya bisa menggelengkan kelapanya. Menyadari Xiaoyan yang kehabisan uang Li Shaolong pun segera berkata bagaimana jika Xiaoyan ke penginapan rumah lelang mereka. Kondisinya lumayan dengan lingkungan yang sepi dan dekat dengan pasar Taobao. Oleh karena itu tempat tersebut akan sangat cocok untuk memurnikan pil obat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun langsung mengangguk setuju. Saat ini hari sudah larut dan Xiaoyan berada dalam kegelapan di kota Juxi dan Xiaoyan tidak tahu harus tinggal di mana. Singkat cerita akhirnya keduanya pun tiba di area aliansi bisnis melalui lubang cacing. Li Shaolong pun segera membawa Xiaoyan ke sebuah gang di sebelah rumah lelang. Li Shaolong pun segera mengatur agar Xiaoyan bisa tinggal di sini. Setelah selesai ia pun segera berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan dapat tinggal di sini dengan tenang. Jika Tuan Muda Xiaoyan butuh sesuatu maka ia bisa pergi ke rumah lelang dan mencarinya. Selain itu jika Tuan Muda Xiaoyan tidak keberatan bisakah ramuan yang dimurnikan oleh Tuan Muda dijual oleh rumah lelang dasang mereka? Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk karena ramuan yang telah Xiaoyan sempurnakan memang awalnya dimaksudkan untuk dijual. Selain itu dengan menyerahkannya ke rumah lelang terbesar sebagai agen hal itu akan lebih baik. Setelah itu mereka pun saling mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan Li Shaolong segera pergi. Pada saat ini Li Shaolong harus segera melaporkan masalah ini. Sementara itu Xiaoyan segera masuk dan berencana untuk memulai memurnikan pil. Xiaoyan pun duduk bersihlah dan dengan cepat memulihkan kondisinya ke puncak. Setelah itu Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan semua bahan obat. Setelah itu selembar kertas yang menguning segera diam-diam muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dari kertas yang menguning ini tertulis kata-kata King Ling Ye yang muncul dengan mengesankan. King Ling Ye adalah sejenis ramuan cair yang dibagi menjadi 1, 2, dan 3 baris. Ramuan King Ling Ye ini dapat juga disebut dengan cairan roh bening. Ramuan ini dapat langsung mengembalikan kekuatan dodi bintang 2, 3, dan 4. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar membutuhkan uang. Jika ramuan ini dilelang menurut perkiraan dari Li Shaolong sebotol satu pola dapat dijual dengan harga 100 koin pola naga. Hal ini benar-benar akan memberi banyak keuntungan bagi Xiaoyan. Xiaoyan pun segera memahami resep tersebut dan menanamkan semuanya di dalam benaknya. Setelah itu seberkas api segera keluar dari ujung jarinya dan seluruh ruangan tiba-tiba menjadi jauh lebih tinggi. Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan nyala api di jarinya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang ditembakkan ke arah kualianmu. Segera setelah itu Xiaoyan pun melepaskan kekuatan spiritualnya dan semua bahan obat di ruangan itu disortir secara berurutan. Xiaoyan pun segera memasukkan bahan obat satu per satu dan memulai proses pemurniannya. Singkat cerita satu hari pun berlalu dan Xiaoyan akhirnya memurnikan 4 dari 5 bahan obat. Pada saat ini Xiaoyan menyisakan yang paling penting yaitu Lusidium Ganoderma. Meskipun ketika Xiaoyan memurnikan bahan obat tingkat rendah ini tidak memerlukan banyak usaha. Namun kuantitasnya cukup besar oleh karena itu setelah seharian memurnikan tanpa gangguan Xiaoyan pun merasa sedikit lelah. Ia pun menyekak keringat di dahinya sebelum akhirnya menutup matanya. Xiaoyan harus memulihkan kondisinya terlebih dahulu. Tak lama kemudian Xiaoyan pun pulih dan membuka matanya sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke cabang Ganoderma Lusidum. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya melemparkan beberapa cabang Ganoderma Lusidum ke kuali obat. Memurnikan cairan roh bening ini membutuhkan 5 ramuan. Pada saat ini Xiaoyan tinggal memurnikan bahan obat yang paling sulit. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya sambil sedikit menyesuaikan suhu api dengan cepat. Tak lama setelah itu ada semburan suara menderu dari kuali obat dari waktu ke waktu. Energi di dalam ruangan pada saat ini menjadi lebih kuat dan ruangan benar-benar menjadi lebih panas. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik setelah seharian Xiaoyan akhirnya menyempurnakan urutan pengumpulan roh. Setelah 2 hari penyulingan yang berturut-turut langkah selanjutnya adalah memadukan ramuan tersebut. Xiaoyan pun beristri jahat sejenak menarik nafas dalam-dalam dan memulihkan diri kembali ke kondisi puncaknya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan memurnikan cairan roh bening ini dan Xiaoyan harus benar-benar berhati-hati. Setelah pulih Xiaoyan pun akhirnya segera memulai proses penggabungan. Beruntung dengan kekuatan spiritual Xiaoyan dan kehati-hatiannya beserta dengan kontrol suhu yang tepat. Cairan obat tersebut pun berhasil digabungkan menjadi satu. Xiaoyan pun segera menghela nafas dan berumam setelah beberapa saat akhirnya Xiaoyan berhasil. Di dalam kuali obat membusan api kuning dan merah berdenyut dengan mantap. Bola kecil berisi cairan tergeletak di sana dengan tenang di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan memasukkan ramuan itu ke dalam botol batu giyok. Dengan berhasilnya pemurnian ini Xiaoyan merasa percaya diri dan keterampilan alkemisnya pada saat ini meningkat pesat. Ramuan roh bening ini adalah pil obat kaisar tingkat 2. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa gembira di dalam hatinya. Pada saat ini lebih dari 30 botol giyok berisi ramuan telah berada di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan hati-hati memasukkan semua ramuan roh bening ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiaoyan pun segera menutup matanya dan mulai mengoperasikan seni roh darah dan lapisan kaput darah segera melayang di sekujur tubuh Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mengoperasikan seni roh darah ini roh hantu di dalam tubuh Xiaoyan tidak bergerak lagi. Setelah Xiaoyan mengoperasikan roh darah ini Xiaoyan merasa segar namun kekuatan spiritualnya tidak berkembang. Xiaoyan berpikir tampaknya saudara King Haoran memang benar. Latihan ini bagus tetapi jika tidak ada roh hantu yang memakan energi sebenarnya tidak akan ada efek yang jelas saat berlatih. Setelah beberapa saat Xiaoyan akhirnya perlahan membuka matanya berdiri dan bergegas menuju keluar. Sekarang adalah saatnya untuk pergi ke rumah lelang dan mencari Li Shaolong. Tak berselang lama Xiaoyan pun sampai di rumah lelang dan berjalan masuk. Xiaoyan pun segera bertanya kepada staff yang berada di sana apakah Li Shaolong ada di sini. Anggota staff pun melirik ke arah Xiaoyan dan melihat pakaiannya yang biasa-biasa saja dan merasa aneh. Ia pun segera menjawab bahwa Li Shaolong pergi bekerja. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera mengucapkan terima kasih dan menitipkan pesan kepada anggota staff. Xiaoyan meminta tolong untuk memberitahukan Tuan Li bahwa obatnya telah disempurnakan. Setelah berbicara Xiaoyan pun segera berbalik dan pergi. Namun ketika Xiaoyan baru saja hendak melangkah sebuah suara anggun segera terdengar dari belakang. Suara anggun tersebut pun bertanya apakah Tuan Muda mencari Li Shaolong. Ekspresi anggota staff pun sedikit berubah dan ia segera buru-buru memberi hormat kepada sosok wanita yang baru saja datang. Sementara itu Xiaoyan berbalik perlahan setelah mendengar suara ini dan sosok menggoda jatuh ke pandangan Xiaoyan. Xiaoyan melihat daster merah muda yang dengan erat membungkus tubuh montok dan gemoy yang indah di hadapannya. Melihat penampilan ini api jahat di dalam tubuh Xiaoyan bergoyang-goyang. Seluruh tubuh Xiaoyan panas dan Xiaoyan tidak bisa mengendalikan sesuatu. Setelah memperhatikan sejenak Xiaoyan pun merasakan sebuah dorongan yang tidak diketahui. Sementara itu wanita yang berada di hadapan Xiaoyan segera terbatuk melihat Xiaoyan yang tertegun. Xiaoyan pun kembali tersadar dan mengelap ilar yang keluar dari mulutnya. Xiaoyan pun dengan cepat menarik pandangannya dan menundukkan kepalanya sedikit. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa malu setelah kegep. Sementara itu di sisi lain melihat ekspresi bingung Xiaoyan wanita itu pun tidak bisa menahan senyum. Wanita itu pun segera pulih sebelum akhirnya bertanya ini pasti Tuan Xiaosuang. Li Shaolong telah memberitahunya tentang Tuan Xiaosuang. Wanita tersebut pun segera meminta Xiaoyan untuk mengikutinya. Setelah berbicara ia pun menunggu sebentar sebelum akhirnya memutar tubuhnya yang menggoda. Ia pun segera berbalik dan perlahan berjalan ke belakang aula dengan Xiaoyan yang mengikutinya. Tak lama setelah itu mereka pun sampai di sebuah ruangan yang sangat rahasia sebelum akhirnya masuk. Wanita tersebut pun segera dengan sopan memerintahkan Xiaoyan untuk duduk. Wanita tersebut pun segera memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Zeni dan ia adalah manajer rumah Lelang Dasang. Asisten Li telah melaporkan permasalahan Tuan kepadanya. Suatu kehormatan bertemu dengan Tuan dan ia harap mereka dapat bekerja sama dengan baik. Setelah berbicara Zeni pun segera menundukan kelapanya di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun kembali tidak bisa menahan diri setelah melihat gelembung-gelembung halus. Setelah Zeni bangkit Xiaoyan pun segera menekan anu yang menyebabkan anu. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya berdiri dengan tergesa-gesa. Dengan agak bingung Xiaoyan pun segera mengeluarkan sebotol Yuen Kingling dan menyerahkannya kepada Zeni. Zeni pun segera mengambil botol batu giyok dan melihatnya sebelum akhirnya membuka tutup botol dan mengendusnya. Persamaan dengan itu ekspresi kekecewaan segera melintas di mata Zeni. Pil obat ini tidak seperti apa yang ia harapkan seperti yang diceritakan oleh Li Shaolong. Sepertinya Li Shaolong salah menilai orang. Mungkinkah Xiaoyan ini orang yang dicari oleh aliansi bisnis di seluruh dunia. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera menjelaskan bahwa ramuan ini dapat mengembalikan doki dari dodi yang kelelahan dengan kapasitas penuh dalam sekejap. Ramuan ini secara bertahap akan mengembalikan ke kapasitas penuh dalam sekejap. Begitu kata-kata ini keluar mata kecewa Zeni tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia pun kembali melihat botol giyok yang berada di tangannya lagi. Setelah itu ia pun segera memanggil seseorang yang berada di luar sebelum akhirnya membisikkan sesuatu. Tak lama orang itu pun berkata ia dan cocoknya dengan cepat mundur. Tak lama setelah itu seorang lelaki tua bergegas masuk dan memberi hormat kepada Zeni. Zeni pun segera memperkenalkan Xiaoyan kepada pria tersebut hingga akhirnya sebuah kilau segera muncul di matanya. Setelah itu ia pun mengambil botol batu giyok yang diserahkan oleh Zeni dan mulai mengendus dengan hidungnya. Bersamaan dengan itu ia pun sedikit gemetar sebelum akhirnya segera berkata bahwa ia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Oleh karena itu ia juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Zeni pun sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar perkataan tersebut. Nama lelaki tua itu adalah Chending. Ia adalah seorang alkemis peringkat keempat dan ia bertugas mengidentifikasi pil di rumah lelang selama bertahun-tahun. Namun pada saat ini Zeni benar-benar terkejut karena Chending tidak bisa memeriksa pil ini. Ia pun segera memerintahkan pria tersebut pergi dan memerintahkan seorang Dodi Bintang 2 untuk menghabiskan dokinya dan menggunakan pil ini. Mendengar hal tersebut Chending pun segera mengangguk dan bergagas pergi. Tak lama kemudian seorang pria kakar berkeringat segera masuk ke ruangan dengan bekas luka baru yang mencolok di lengannya. Zeni pun segera menyalahkan botol batu giyok itu kepada lelaki kakar tersebut. Ia pun segera memerintahkan pria tersebut untuk meminum obat ini. Bersamaan dengan itu semua mata di ruangan pun segera tertuju kepada pria kuat tersebut. Pria kuat itu pun segera mengambil botol batu giyok dan menuangkan ramuan itu ke mulutnya. Begitu ramuan itu masuk ke perutnya fluktuasi energi halus segera menyebar. Bekas luka yang mencolok di lengan pria kuat itu segera sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya semua luka yang berada di tubuhnya pun menghilang tanpa bekas sama sekali. Pria kuat itu pun dengan tak percaya segera mulai berbicara. Ia berkata bahwa doki di dalam tubuhnya segera pulih dalam waktu singkat. Selain itu hal ini juga memiliki beberapa efek penyembuhan yang kuat. Baik Zenny maupun Chending pada saat ini tidak bisa menahan nafas. Ramuan ini benar-benar memulihkan doki bintang 2 dalam sekejap. Selain itu ramuan ini juga memiliki efek penyembuhan dan ramuan seperti itu benar-benar sangat bagus. Yang membuat mereka benar-benar terkejut adalah bahwa bahkan Chending yang terkenal pun tidak pernah mendengar ramuan ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga sangat terkejut pada saat ini. Yang Xiaoyan tahu bahwa cairan ini hanya mampu menyembuhkan doki bintang 2 Dodi. Xiaoyan benar-benar merasa gembira di dalam hatinya setelah melihat efek yang sangat menakjubkan ini. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah efek dari kualianmu. Sementara itu di sisi lain Zeni pun segera menstabilkan fikirannya. Ia segera tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Xiaoyan dengan sopan. Zeni pun segera bertanya berapa banyak ramuan yang telah disempurnakan. Xiaoyan pun menjawab dengan acu-ta'acu dan dengan lambayan tangannya ia mengeluarkan semua cairan obat dan berkata semuanya bertotal 34 botol. Melihat botol giyok yang diisi dengan wawangian obat ini Zeni pun seketika merasa yakin. Dengan intuisinya ramuan semacam ini dengan efek yang hampir menantang surga pasti dapat dijual dengan harga yang bagus. Jika ia dapat bekerja sama dengan Xiaoyan untuk menyempurnakan ramuan ini secara bertahap. Hal ini pasti akan dapat menempati seluruh pasar pil pemulihan doki. Itu akan menjadi keuntungan besar yang tak terbayangkan. Setelah itu Zeni pun mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah nama dari ramuan ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini bernama cairan bening satu pola. Mendengar perkataan tersebut Zeni pun segera bertanya dengan kegugupan yang tak terlukiskan. Ia segera bertanya apakah mungkin ada dua pola ataupun tiga pola. Melihat kegembiraan yang melonjak di wajah Zeni Xiaoyan pun seketika merasa gugup dan malu. Pada saat ini Xiaoyan tidak tahu kenapa ia tidak bisa bersikap secara alami di depan Zeni. Mungkin ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat Zeni dan nafsu yang tak dapat dijelaskan segera menguasai Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang malu, Zeni pun segera merasakan keakraban. Pada saat ini fikirannya mengembara sejenak dan sedikit rona merah diam-diam muncul di wajahnya. Hmm kecantol juga loh. Namun Zeni pun segera menekan perasaannya dan kembali ke posisi profesionalnya. Ia pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya apakah tuan muda ingin membiarkan rumah lelang dasang menjual sebagai agen. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ia telah berjanji kepada senior Li Shaolong. Zeni pun dengan cepat menunjukkan profesionalismenya dan kompetisi sebagai manajer rumah lelang. Ia memerintahkan orang-orang yang berada di sampingnya untuk segera mengambil cairan bening ini. Temukan tempat yang menarik perhatian dan letakkan di pelelangan khusus. Setelah mengatur semuanya, Zeni pun segera mengeluarkan kartu emas yang berkilau dan berbicara kepada Xiaoyan. Zeni pun segera berkata bahwa pelelangan ini mungkin memakan waktu. Ini adalah kartu emas anggota dan itu juga adalah perwakilan bukti dari barang yang tuan lelang. Xiaoyan pun mengambil kartu emas tersebut meletakkannya di tangannya dengan santai. Setelah itu Xiaoyan pun segera berkata dengan suara yang rendah. Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan pergi terlebih dahulu. Tepat setelah Xiaoyan selesai berbicara, Xiaoyan pun segera berjalan dengan langkah tergesa-gesa dan keluar dari ruangan. Jelas pada saat ini Xiaoyan ingin melarikan diri dari rasa malu yang tersisa secepat mungkin.